Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para petani kopi yang ada di Indonesia Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Kampung Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai Tujuan dan fungsi pemangkasan pada pohon kopi Terutama pada pohon kopi yang sudah tua Contohnya seperti ini yang ada di depan saya Ini pohon kopi yang usianya saya kira lebih dari 20 tahun Dan ini sebenarnya nanti akan saya ganti dengan bibit yang baru Saya tanami ulang Jadi untuk sementara saya pangkas atau saya remajakan Jadi untuk tujuan dari pemangkasan Yang pertama itu Untuk memaksimalkan hasil panen Itu tujuan yang utama Jadi kalau pohon yang sudah tua atau dahan pada pohon kopinya sudah panjang seperti ini Itu sudah panjang ya Jadi sebaiknya itu dipangkas Jadi untuk sementara Karena ini masih kondisinya bagus Terus juga tidak menaungi yang ada di bawahnya Kondisinya sehat Jadi saya biarkan dulu untuk pembuahan Jadi untuk panen tahun depan Dan ini juga Ini hasil pangkasnya Ini keluar tunas Dengan Untuk kondisi sekarang Pembungaan Masih berlanjut Ini belum mekar semuanya Dan untuk tujuan kedua dari Pemangkasan Itu Mencari atau Seleksi tunas yang keluar Dengan tujuan Supaya tunas yang keluar itu Dekat dengan sumbuh dari Sambungan Ini sumbuh sambungannya disini Jadi nanti tunas yang keluar itu Dekat dari Sumbuh sambungan Dan hasil untuk Tunas nantinya Tidak Saling menaungi Atau saling menutupi Pada pohon kopi yang Lain Ini Tadinya Dengan pohon yang di bawah Itu sudah saling menutupi Dan Hasil dari panennya itu Berkurang Karena Pembuahannya tidak Jadi Tertutup Dengan daun-daun Untuk tujuan yang ketiga Yaitu Bentuk Pohon Ini memang Dulunya tidak terawat Jadi Seperti ini Bisa kita lihat Ini ya Bentuknya memang Ya agak susah Diatur Sudah terlalu panjang Seperti itu Terus ini Tadinya kesana Nutupin yang Di bagian bawah Yang di bawah Juga nutupin bagian atas Itu Itu Hasilnya Kurang bagus Dan untuk Untuk pemangkasan Saya lakukan Pasca panen Setelah panen Sudah kita Petik semua Baru Saya pangkas Dan Ini sudah keluar Tunas-tunas Kecil Alhamdulillah ini Ini yang Belum lama Ini yang sudah Bisa Berproduksi Ini ya Keluar disini Tidak terlalu Jauh dari Sumbu Utama Nah ini Tujuannya ya Biar Lebih Maksimal Untuk Hasil Dari Tunasnya Maupun Hasil Panennya Nanti Itu Ada beberapa Yang Saya pangkas Itu Di bawah Satu Itu dua Ini tiga Terus Di sana Empat Di bawahnya lagi Itu lima Itu yang Sudah Tua Pohon kopinya Oke ya Teman-teman Sampai jumpa Lagi Pada video Saya selanjutnya Semoga Pembahasan Kali ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Channel ini Semakin Berkembang Oke Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh